Halo selamat malam kepada para Sukor Chantrupas dan juga kepada teman-teman followers Setia Sukasukritas Apa kabarnya? Mudah-mudahan luar biasa Dan kembali lagi bersama saya Beri Hujaya di acara Titox Atau Trader Talks dimana kita akan mengupas kaitannya mengenai kehidupan para traders Setelah bagaimana strategi mereka di bulan Oktober tahun 2021 bertepatan dengan bulan Halloween Yang mana kita dari awal bulan ini kita telah mengelontorkan dan mengkampanyekan terus Kaitannya mengenai Halloween Strategi Yang mana di tanggal 1 September lalu kita ada event Yang mana kita jalankan secara online dan offline secara bersamaan Yakni di webinar dan juga di Batam Disitu kita telah merekomendasikan beberapa saham yang cocok untuk kita simak Kaitannya mengenai Halloween Strategi Serta saya sampaikan juga kaitannya mengenai bagaimana prediksi makroekonomi di kuartal 4 Sektor-sektor yang menarik dan juga saham-saham yang menarik Yang semuanya hanya ada di Instagram at Sukor Sekuritas dan juga at Bernatwija17 Disitu juga ada pilihan-pilihan saham yang menarik untuk Halloween Strategi Dan malam hari ini kita juga akan membahas kaitannya mengenai bagaimana IHSG ini bisa menguji area resisten 6693 Yaitu merupakan area all time IHSG yang masih sangat sulit tertembus apalagi komoditas masih terus rontok Nah tidak berlama-lama lagi kita hari ini akan kedatangan Master Gemma Guyardi Selaku Presiden dari Astronaji Internasional Dan ini saya sambungan ke Master Gemma mengenai perkiraan IHSG makroekonomi update dan juga saham-saham pilihan Kita lihat Master Gemma akan pakai kosem apa? Kita tunggu saja Master Gemma saya persilakan Oke Master Gemma Sudah saya invite Apakah bisa join Master Gemma? Sambil kita menunggu Master Gemma Mungkin saya akan sampaikan lebih dahulu kaitannya mengenai IHSG ya Dimana IHSG hari ini Walaupun sempat dibuka mengalami pelemahan jika akan ada komunitas yang terus mengalami penurunan Yakni kita melihat bahwa harga coal yang merupakan salah satu pendorong IHSG di beberapa minggu terakhir ini Terkoreksi dalam satu minggu kurang lebih di akal 15% turunnya Sehingga mengibatkan IHSG sempat turun di kisaran hingga kisaran di bawah 6580 Kisarannya di situ Tetapi area bisa mantul dan menuntut handle hammer di situ Dan kita melihat bahwa area 6693 masih sangat sulit untuk ditembus oleh IHSG Dan berita yang tidak kalah menarik lagi adalah kaitannya mengenai call price Dimana call price di bulan atau di minggu ini, minggu ketiga bulan Oktober Mengalami penurunan yang paling tajam dalam satu minggu Dimana penurunannya di angka 15% Dan ini mengupakan penurunan terburuk sejak bulan Mei Karena adanya intervensi dari pemerintahan China Dimana intervensi ini yang menyatakan pemerintah China akan berusaha mempersiapkan suplainya Sehingga jika suplainya semakin meningkat, tentu saja dengan demand yang ada Harga call diperkirakan akan lebih rendah Sehingga ini yang mengibatkan harga call mengalami penurunan dan saham-saham call mengalami koreksi Nah, lalu saham-saham apa yang telah menjadi perhatian kita semua? Saya berkali-kali sebutkan di acara saham pagi ada banyak saham yang menarik Kaitannya sebelumnya adalah kaitannya mengenai perbankan Di situ saya menjegokan yaitu BBNI dan juga BBTN BBNI masih terus mengalami kenaikan ya Dan saya sudah instruksikan minggu lalu untuk take profit 25% Dan 25% kita masih hold selama dia belum menembus Rp7.000 75% masih kita hold Dengan target fundamental dari suku seputus di harga Rp8.000 Kemudian BBTN kita juga sudah lepas di area 25% Buat teman-teman yang ikut saham pagi Dengan area resen selanjutnya Di kisahan area 1860 yang masih sulit untuk ditembus Kita pertahankan dulu 75% porsi kita di BBTN Dengan area support di 1730 Kalau jebel kita bisa kurangi porsi Supaya nanti kita bisa serok bawah lagi Dan selanjutnya kaitannya mengenai permobilan Kita melihat adanya PPN-PN 0% Yang diperpanjang oleh pemerintah Nah oleh karena itu Astra International masih menjadi pilihan yang menarik Selama dia tidak kandes atau turun Di bawah area Rp6.000 Kita masih bisa pertahankan Astra International Dengan porsi 75% Jadi 25% sudah kita lepas Untuk di dasar ini Dan untuk salam-salam kaitan yang menyebabkan Sebelumnya saya telah instruksikan untuk Buang 50% Untuk take profit lebih dahulu Nanti kita ambil di bawah lagi Dan hari ini saya juga sampaikan 25% kita bisa take profit Dan selanjutnya 25% take profit itu Bisa menjadi cash ready Ketika IAS kita pereksi Nanti kita bisa ampung lagi Nah itu strategi kita untuk kaitannya Mengenai saham-saham batu bara Nah lalu support-support mana yang perlu kita perhatikan Setelah kita punya 75% cash Untuk jagain batu bara Tapi sekali lagi kita Jangan spekulatif Kalau spekulatif belinya cicil Jangan langsung 75% Masanya di baik-baik lagi Kita beli perlahan Dimana untuk PT BA Area support yang bisa diperhatikan ada di area 2550 Dan nextnya di kisaran area 2430 Kemudian kita bisa lihat ADRO ADRO Kemudian tadi juga sempat mantul ya Kita lihat apakah ini hanya teknika rebound Dimana area support di area 1670 Dan next ya di kisaran area 1600 Dan kemudian Habis itu kita bisa perhatikan United director United director ini juga koreksi Di area support dia tertahan Di area 20 Di area 23.850 Dia jebel Next supportnya ada di kisaran area 23.350 Ini kaitannya mengenai saham-saham batu bara Dan doid Doid juga Tadi sudah saya sampaikan Kalau mau stop loss Boleh stop loss dulu Karena dia jebel Dari area 308 Next support ada di kisaran area 290 Oto doid Nah disini ada berbagai pertanyaan nih Kira-kira saham lainnya seperti apa Nah sebelum saham lainnya Saya akan sampaikan saham anelan Yang telah saya sampaikan tadi pagi Buat teman-teman yang ikut clubhouse Berat IJ 17 di saham pagi Tentu saja teman-teman sudah Dengar Kalau tadi pagi Saya melihat Next future-nya Kayaknya sektor pertawaran Akan Bergairah Mengapa? Karena Sekali lagi karena Mitra TEL Sebenarnya akan IPO Dan sebelumnya Kita melihat bukalapak IPO Saham-saham tech Bergelimpangan naik Dan begitu pula dengan pertawaran Di ekspektasikan flow Juga akan mulai masuk ke pertawaran Sehingga ada beberapa pertawaran Yang fundamentannya cukup bagus Kita bisa perhatikan Yang pertama Adalah kaitannya menaik tebik Saya sudah sampaikan tadi Bahwa area buy Bisa dilakukan di area dekat-dekat Area 2800 Itu merupakan area support yang cantik Sampai area 2870 Dan hari ini dia berhasil menguji resisten area 2940 Dan nextnya di area 3040 Dan nextnya bisa ke 3180 Tebik masih menarik Kemudian yang masih cukup laggard Adalah THWR THWR disini kita masih melihat Bahwa area support yang diperhatikan Di area 1180 Dekat-dekat situ bisa diperhatikan Dengan area resisten yang bisa kita simak Ini kisah area 1250 Dan nextnya di area 1285 Jika jarak ke area resisten Lebih jauh daripada ke support Kita bisa lakukan pembelian Kemudian Kita bisa perhatikan CE&T CE&T adalah membentuk Higher high, higher low ya Lembahnya semakin tinggi Puncaknya semakin tinggi Dengan area support di area 320 Dan next resistance di kisaran area 340 Dan jika 340 tertembus Bisa kisaran area 370 Sampai dengan area 380 Ini yang bisa menarik Untuk kita perhatikan Kaitannya mengenai saham-saham pertawaran Kemudian saham apa Yang masih menarik kita perhatikan Dan masih cukup leket Yang masih cukup leket Ada di saham kaitannya mengenai properti Dimana saham properti ini SMRA masih menjadi jagoan Karena dia memiliki Landed house Yang lagi laris manis Di Sumarekon Bogor Dan juga kaitannya mengenai Mall Yang mulai relaksasi dibuka Ini akan menguntungkan Emittance SMRA Dan SMRA ini bisa perhatikan Area support 900 Resistance 970 Dan 1000 Disampai on witness Spekulatif baik Kita bisa beli cisi Nanti di area-area support Dan untuk kaitannya menaik CTRA Dia juga ada mall Dan juga Kaitannya mengenai landed house Area support yang bisa diperhatikan Adalah area 1000 Dan nextnya di kisaran area 1030 Dan resistance yang akan diuji Adalah di kisaran area 1100 Dan nextnya di area 1170 Dan untuk SMRA dan CTRA Target fundamental dari Sukoskuritas SMRA Ditargetkan di harga 1200 Dan CTRA di harga 1300 Dan kita tunggu lagi Master Gemma Apakah sudah ready Karena beliau ada kesalahan teknis Silahkan panggil lagi Master Gemma Untuk hadir Ketempat ini Oke Saya sambungkan ke Master Gemma Master Gemma Sudah ready Sepertinya Master Gemma Masih belum ready Kita tunggu lagi Dan sekarang kita akan bahas Kaitannya mengenai saham-saham Selain pertawaran Dan juga properti Yang menarik Untuk kita perhatikan Yang menarik kita perhatikan Lainnya adalah Kaitannya mengenai Diwali Dimana Diwali nanti akan terjadi Di tanggal 4 November Di 4 November ini Nanti demand dari CPO Akan mengalami peningkatan cukup signifikan Karena masyarakat India Yang berjumlah 1 miliar Penduduk sana Mereka sangat membutuhkan Namanya CPO Untuk perayaan Diwali Diwali itu ada alatnya Namanya minyak-minyakan Tersebut Dan diwali itu Menarik sekali Untuk kita perhatikan Terutama saham-saham CPO Karena biasanya saham CPO itu Menuju signifikan Menuju hari layak Diwali Dan LSIP Dan LSIP LSIP kita bisa perhatikan Bahwa hari ini Dia sempat Menyentuh area MA20 nya Di area 1350 Ini area yang cantik Untuk kita lakukan pembelian Di dekat-dekat 1350 Kita bisa spekulatif Hingga area 1400 Itu merupakan area Good to buy Dengan area Sell on strength Nanti di area 1470 Dan 1500 Kita lihat Apakah cukup kuat Untuk break atau tidak Kalau cukup kuat Kita bisa perhatikan Untuk Tahan Tapi kalau tidak Kita bisa jual Kita lakukan swing trading aja Untuk saat ini Karena IHSK sudah diresisten Dan juga Setelah itu kita bisa BWPT BWPT juga disampaikan Di saham pagi Di area 93 Sampai area 95 Menarik untuk kita Dengan target Teg profit Di area 103 Sampai 105 Kemudian kita akan Bahas kaitannya Mengenai Saham-saham Kaitannya mengenai Komunitas lainnya Yaitu pernikalan Pernikalan dan timah Hari ini walaupun Dibuka melemah Tapi dia membentuk Handel hijau Antam bertahan Di area 2420 Ini area support Yang cukup kuat Untuk antam Resisten yang sangat Bisa diperhatikan Di area 25 20 Dan nextnya Di area 2600 Kemudian Untuk teens Teens kita bisa Perhatikan Area support Yakni Di kisaran area MA20 nya Ini di area 1600 Hingga area Titic breakout Di kisaran area 1560 1560 sampai 1600 Area cantik Untuk lakukan koleksi Teens Dan Resisten yang Badi waspadi Di area 1680 Dan nextnya Di kisaran area 1750 Kita udah 15 menit Kita tunggu Master Gemah Apakah sudah ready Karena dari tadi Master Gemah Ada kendala teknis Mohon maaf sekali Dari Master Gemah Saya invite kembali Master Gemah Dan selanjutnya Saya akan open QNA dulu QNA jangan di komen Ya di QNA aja Supaya saya bisa bahas Satu persatu Sahamnya Nah Sektor apa Yang masih menarik Sampai January Effect Seperti saja Saya udah sampaikan Tadi bahwa Yang masih cukup laggard Pertama adalah Kaitannya mengenai Pertawaran Hari ini Di saham pagi Saya udah sampaikan Pertawaran Tamping Tower Menarik Tadi saya udah Sampaikan Titik-titik Antrinya Dan yang kedua Adalah Kaitannya Mengenai Property Dan kaitannya Mengenai Paltry Dan juga Nah detailnya Seperti apa Ditunggu di saham pagi Jangan lupa Follow Clubhouse Berat Ujian 17 Dan kita akan Diskusi bareng Di sana Dan sekarang Kita akan langsung Panggilkan Master Gemah Wow Master Gemah Hai Jangan Saya Wah apa kabar Master Gemah Gak capek tuh Gak kepanasan tuh Totalitas Buat sukar Luar biasa Bisa ngomong gak nih Master Bisa Dengar gak Suara saya Dengar Mantap Topengnya Dilepas aja Master Kalau capek Ngobrol Oh enggak Gak capek Karena Karena anda Pake topeng juga Tapi mulut saya Gak tak tutup Jadi ngomongnya Masih bisa mantan Suaraku jelas Deng Kalau gini Jelas 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 Mantap Oke Master Gemah Jadi Squid Game hari ini Hadir Yaitu Master Gemah Menjadi Squid Game Dan saya Menjadi Batman Dan nanti Kita juga Ke Halloween Party Yang Ko Gemah Barang teman-teman Sekalian Kita networking Ditunggu tanggal 27 Nanti Kita bareng-bareng Untuk berdiskusi Mengenai Kondisi market Dan stronger together Nah Master Gemah Di sini kita ada pertanyaan Kaitannya mengenai IHSG IHSG Akhir-akhir ini Sepertinya Kesulitan Untuk kehabisan tenaga Untuk menembus Area Di area 6693 Dan ini Diperburuk Dengan Kondisi Dimana Call price Di satu minggu terakhir Malah Perluan Di angka Lebih dari 15% Bagaimana Pandangan Master Gemah Terkait Menanggal ini Apakah Nanti ada Koreksi Yang Mengibatkan Teman-teman Yang ketinggalan Bisa Mengikuti Masuk Follow the web Sampai Akhir Video tracing Master Gemah Silahkan Ya Halo Master Gemah Silahkan Kokos ya Master Gemah Halo Master Gemah Oke Kita coba Sekali lagi Master Gemah Oke Teputus Master Gemah Sepertinya Ada kedala teknis Kita join lagi Halo Master Gemah Halo Ilang Sepertinya Saya keluarin dulu Saya angkat lagi Oke Mohon maaf Teman-teman Terputus Tadi Master Gemah Saya angkat lagi Beliau Sepertinya Ada kendala signal Halo Suaranya jelas Jelas Mungkin Bisa lebih kencang lagi Master Jelas Tapi kurang kencang Suaranya Tadi keputus Kayaknya Sekarang udah oke ya Udah oke Tapi suaranya kecil Master Masa kecil Bentar Ini Aku pakai mic Ini Oke Sekarang Gimana Bagus Oke Masih Agak kecil Kalau bisa Master ngomongnya Agak kencang ya Ini bayang komen Kecil Kecil Tes Masih kecil Bah yang diminta topengnya Cobot aja Master Coba kita Cobot dulu deh Topengnya Halo guys Halo, kayaknya ininya yang kecil deh master Ininya, mikrofonnya master Kalau saya jelas ya guys ya Kita tunggu master gemang Saya gak akan lepas masternya karena Saya kan cuma dari mata ke atas Suara saya jelas, apa gini jelas? Ya jelas, lebih jelas Sekarang lebih oke ya Lebih oke Kayak tadi miknya master gemang kecilan Bentar Sekarang gak ada masalah suaranya Jelas Bentar bro, ini buang-buang teknik cerita tadi nih Tapi kayaknya master gemang katanya suaranya kekecilan Kekecilan gak master gemang? Sekarang gimana? Harusnya gak loh Udah oke, sekarang Sekarang udah oke, sekarang Udah oke Aman suaranya ini? Aman Oke Berarti bukan masalah topengnya nih Memang mic-nya kayaknya Mic-nya yang kecilan ya Oke lanjut aja master gemang Kita akan diskusi Bagaimana pandangan IISG master gemang yang berhari-hari ini gagal menguji resisten 6-6-3 dotat tembus ke atas Bahkan malah kecenderungannya agak sedikit malai melemahan karena komunitas mengalami kuarki cukup signifikan Terutama coal yang turun 15% dalam seminggu terakhir ini karena pemerintah China yang berusaha untuk mempertahankan atau menambah suplainya Sehingga suplainya terjaga harganya gak naik Bagaimana pandangan master kaitan mengenai IISG beberapa minggu ke depan ini? Oke Jadi kalau kita lihat ya Di IISG itu di Oktober Kita udah kasih sebenarnya tanggal-tanggal penting untuk IISG Tapi luar biasanya yang terjadi saat ini Itu market itu anomali Jadi baru pertama kali dalam sejarahnya Dimana kita itu Tanggal-tanggal yang kita kasih untuk turning point itu dilewati semua Padahal untuk nasdaq itu semua jalan Nah ini yang saya sebutkan Ketika marketnya dipump Dengan luar biasa Dan kemudian tanggal-tanggal yang seharusnya menjadi trend reversal tidak terjadi Maka kita lihat kemarin ini sudah membentuk swing high baru Takutnya ini akan jatuh dengan mengejutkan Walaupun secara keseluruhan bulis ya Kalau Anda lihat di Youtube Aspenasi kita tetap maintain 7.300 Itu dari tahun lalu tetap aja bilangnya begitu Artinya Ini adalah momen untuk kita yang kemarin ketinggalan Itu bisa kita untuk entry lagi di market gitu Oke jadi misalnya nanti ada momen-momen koreksi ya Akibat dari penuluan harga komoditas Seperti call terutama Dan juga penuluan-penuluan saham penggerak indeks Seperti berbankan Ini menjadi momen kita untuk kembali koreksi Master Ya ini adalah kesempatan kita untuk masuk Untuk saham-saham banking misalnya Terus kemudian call yang kemarin sudah naik dengan luar biasa Ini adalah momen kita untuk kesempatan buy and weakness Kalau misalnya kita tidak dikasih koreksi yang kayak begini Mau kapan kita untuk belinya kan Justru ini yang kita tunggu-tunggu Karena pada saat harganya naik terus Kita mau beli di atas juga bahaya Jadi jangan khawatir Pada saat nanti harganya drop ke bawah Itu adalah momen kita untuk Benar-benar kita bisa buy and weakness Oke jadi better Kita bisa tunggu lagi Jadi kita belinya cicil ya Master ya Supaya kita average-nya nggak terlalu atas Sehingga mental kita atau psikologi kita Agak terganggu Kalau kita pegang barangnya Begitu Master Betul Betul Coba kita test dulu suara saya Ini katanya ada yang suara saya kecil lagi Iya kayaknya micro-nya Master Coba bentar Lagi di US atau di Indonesia Master? Lagi di Indo Kan mau tanggal 27 ketemu sama bosnya tadi Oke Suaranya Master nih yang kurang jelas Saya malah nggak pakai microphone Malah lantang ya teman-teman ya Oh aneh Oke sekarang gimana? Bagus? Udah jelas Aman ya harusnya? Aman Oke lanjut Nah kemudian Master nih Tentu saja teman-teman nih pengen tau nih Sektor-sektor pilihan dari Asur Naci dan Master Gemar Yang masih layak untuk kita kolek Atau kita tunggu dulu baru kolek ketika di area-area support Saham apa yang masih diandalkan dari Asur Naci dan Master Gemar Di era bulan Oktober ini Hello in strategy Kita tetap maintain di banking sektor Seperti janji saya Hari ini saya bisa dengan bangga kasih tau bahwa yang kemarin Dulu-dulu waktu kolek bank mandiri di harga 58-59 Bank BRI di harga bawah Harga 3.500 Sekarang happy kan? Nah tapi target price harga banking-banking ini belum selesai Masih ada target price berikutnya Jadi kayak misalnya bank mandiri masih ke 7.600 Bank BRI masih ke 4.600 katakan Berarti kan masih ada ruang nih Nah ketika dia jatuh Misalnya turun 5-6% Itu bisa kita masuk Terus dari sektor teknologi Ini kebangkitan dari teknologi lagi nih Setelah kemarin kan kita habis nge-vlog Wih BBYB-nya diturunin Tapi sekarang BBYB naik lagi Jadi mudah-mudahan Banking dari sektor digital Kayak misalnya BBYB Itu juga bisa recovery Karena artonya juga recovery Terus kemudian kalau kita lihat EMTK Itu baru mulai lagi mau recovery Jadi itu bisa diperhatikan ya guys Untuk sektor itu Dan Batubara tetap menjadi pilihan Karena harusnya akan mencoba untuk rally lagi Tinggal kita lihat nanti price actionnya Lalu di sisi lain Kita perhatikan kayak misalnya Beberapa saham manufaktur Tentunya kayak Astra International Itu akan nge-gas lagi Karena IHSG-nya naik Pasti tentunya akan nungguin saham-saham kayak Astra ini Tapi sisanya di akhir Oktober ini Kemungkinan small cap Karena big cap-nya lagi istirahat terlebih dahulu Itu yang penting untuk dilihat Sektornya jelas ya Full saya tetap pegang Financial kemudian teknologi Manufaktur Itu akan menjadi pilihan Dan jangan lupa ada saham-saham kayak era Dari retail sektor Yang berbau teknologi juga Ini seharusnya bisa menjadi pilihan Oke Era ya tambahannya ya Master ya Era paling tamat ya Ada juga paling like Ada juga bandingkan yang lain Plus ada iPhone 13 nih Yang launching di penghujung tahun Yang mana biasanya ketika iPhone 13 launching Harga era pun ikut membombong tinggi Betul, betul Ini ada yang lucu nih bro Emang ada air terjun ya Di rumah saya kok pakai jas hujan Kan Halloween Sampai Master nih keringatan nih Oke Nah Master Gemak Oke Ini ada pertanyaan yang menarik juga The Fed Belakangan ini Sentimenya kaitan The Fed Yaitu isu tapering ini Sudah mulai meredam Kayaknya market sudah price in Tetapi dengan market Yang sudah ketinggian seperti ini Akankah ini bisa menjadi alasan Untuk market bisa mengalami Koreksi kembali Sehingga menjadi opportunity kita Untuk buy Isu kaitan yang menitapering Dan juga kaitan yang kenaikan Suku bunga di Amerika sifat sana Oke Tapering itu kan sebenarnya Sudah pasti terjadi Karena The Fed yang terakhir kan Sudah bilang sudah akan dilakukan Tapi ingat tapering Sama suku bunga Dua hal yang berbeda Tidak ada urusan dengan tapering Lalu orang mengait-kaitkan itu Dengan kenaikan suku bunga That's two different things Tetapi yang Anda harus tahu adalah Ketika kita sudah ngomong tentang tapering Kan kemarin di last FOMC meeting Makanya jam 1 malam itu Saya tontonin Ternyata mereka bilang Either di tengah November Atau tengah Desember Itu akan dilakukan Jadi ya Marketnya sudah price in sih Sebenarnya Karena sudah jelas Akan dilakukan gitu Oke Jadi yang menjadi alasan Untuk ISG terkoreksi Ini lebih ke arah komoditas ya Karena kita negaranya Harusnya ya Komoditas Kemudian Sudah banyak orang yang beli Kemarin kan gila-gilaan Jadi harusnya koreksi Untuk nanti Pada saat fun in Caprican Di bulan Desember Itu bisa rally lagi Oke Dan buat teman-teman sekalian Yang belum Buka rekening Sukor Bisa klik Di E-form.sukorsekuitas.com Atau nanti bisa DM Ke teman-teman Asronaci juga Karena ada Kerjasama antara Sukor Dengan Asronaci juga Kaitannya mengenai Buka rekening Bisa DM ke Asronaci ya Mas Ria Atau DM ke Mas Ria Sukor sekuritas premier Under Asronaci Nanti langsung ke Saya boleh Oke Nah kemudian Mas Ria Kemal Kita akan bahas Beberapa sektor Atau saham Yang lagi Banyak diperbincangkan Yang pertama Pertanyaan Kaitan Mengenai Saham Fren Bagaimana Pandangan Mas Ria Kemal Kaitan yang mengenai Saham Fren Yang belakang ini Mengalami koreksi cukup Sipidik Fren itu Saya tidak pernah Mau masukin Di dalam listnya Asronaci Itu satu Dengan segala hormat Bukan berarti Trend jelek Tetapi saya percaya Bahwa karakter Daripada saham Fren itu Tidak cukup Ramah terhadap Trader-trader Yang lebih konservatif Jadi kalau kita Sudah ngomong Salah satu sektornya Itu di telekomunikasi Mungkin justru saya Ngeliat Indosat Ataupun Excel Misalnya Kalau Anda tidak suka Telkom Karena sometimes Telkom juga terlalu Lambat Jadi yang bisa Dilihat itu Tapi kalau nanti Fren mau lihat Saya mungkin akan Bisa update Saya akan taruh Di Youtube Asronaci Karena sekarang Saya terus terang Saya tidak pernah Lihat saham itu Mau naik Mau bagaimana Masa bodoh Karena memang Kita mesti Nentuin arah Kita tidak bisa Cocok ke semua saham Walaupun saham itu Memang menguntungkan Untuk sebagian orang Tapi at least Kita punya warna Dan warna kita adalah Untuk saat ini Saya tidak mau Ngobrolin Ataupun menyentuh Fren Sampai nanti Ada satu reason Yang mungkin membuat saya Oke let's jump Into Fren Karena banyak saham Kita masih milih juga Oke Jadi fokus Kali ini Saham-saham Blue-bull chips ya Di era window dressing Ini Elements strategy Jadi dulu Walaupun Kita tidak Window dressing Asronaci tetap Stay ke B-caps Atau at least Second liner Atau third liner Yang memiliki Liquidity yang Bagus lah Paling tidak Oke Jadi gitu ya teman-teman Pertama Sebelum teman-teman Terjun di saham Teman-teman harus Mahami risk profile Teman-teman sekalian Nah Masar Gemayu Sudah memahami Risk profile Dari teman-teman Asronaci Karena membernya Banyak juga Kalau masuknya Gede-gede semua Antara harga bisa Kehangkat Atau Antara menarik Perhatian Beratakan Benar Tentu Masar Gemayu memilih Untuk memilih saham Yang kapitasnya besar Karena member Asronaci banyak Seperti itu Oke Kita akan lanjutkan Ke pertanyaan lainnya Tadi Pak Gemayu Sudah bahas Kaitannya Mengenai Frank Yang menarik lagi Juga ini adalah Kaitannya mengenai IPO Dimana nanti Bentar lagi IPO goto Saya ingin tanyakan Mengenai IPO goto ini Akankah nanti ini Akan mengakibatkan Saham-saham tech Kembali mengelihat Dan bagaimana Masih Bukalapak Karena ini Masih banyak Nanya Bukalapak Dari atas Pemen-pemen Silahkan Kalau kita bicara Dari kejadian Bukalapak Dengan size besar itu Tetapi Emitternya Tidak memiliki Komitmen sama sekali Untuk menjaga Harga sahamnya Disitu menurut saya Agak sangat Disayangkan Maka Kalau dikatakan Apakah nanti Goto itu Menjadi Euphoria Untuk market lainnya Bisa saja Itu terjadi Kayak begitu Tetapi Tips saya Kalau Anda bisa dapat Di primary marketnya Yaudah Pegang saja Tapi pada saat Kita sudah dapat Untung 20-30% Mungkin bisa Siap-siap Jual bertahap That's the rule of thumb Perlu dilihat juga Underwriter-nya siapa Dan bagaimana Cara kerjanya Itu perlu Karena kemarin Pas Bukalapak Saya sudah read Ini kerjaannya Si Mansek Sama UBS Kurang lebih kayak begini Ternyata benar Kejadian lagi Perilakunya Sama saja Jadi Apakah akan menjadi Euphoria Maybe yes Nanti akan menjadi Euphoria Untuk saham-saham teknologi Tetapi apakah Anda Akan aman Belum tentu Kenapa Karena kita mengajak Kepada Bukalapak Kecuali Memang Emitter ini Mau menyiapkan dana Untuk maintain sahamnya Which is itu Hanya mereka yang tahu Kita mah gak tahu Jadi Rule of thumb-nya Pada saat hari kedua Ketiga Udah mulai Ada guyuran Yang luar biasa Ya sudah buang aja Tapi prinsip saya Kalau di primary market Saya akan jual Ketika harga lagi Kuat-kuatnya Oke Jadi kalau untuk saham teknologi Menurut pandangan master Masih belum bisa untuk invest ya Misalnya untuk swing branding Saja Untuk saat ini Tergantung sahamnya Kayak misalnya Waktu kita bicara BBYB Ya saya invest gitu Kenapa Karena pergerakannya kan Liar luar biasa Tapi secara Major trendnya Itu oke Dan kemudian Kalau kita perhatikan Story-nya Ada ya Dan Kita percaya bahwa Kalau ada Arto Berarti harus ada yang lainnya Ya Why not gitu ya Selama Risk-nya kita bisa siapkan Dan saham yang seliar Model kayak BBYB Itu hanya Saya bagiin mungkin 10% daripada Portfolio saya So Ya cacing-cacing Naga-naga lah ibaratnya Kalau loss misalnya 30% Kalau profit bisa 200% Why not Untuk kita invest Jadi istilahnya Money management is important ya Mas Ria Jangan ingin Satu saham Defensifikasi ke sektor-sektor Yang telah Mas Ria Dari sampaikan Seperti perbankan Kemudian komoditas Retail Teknologi Dan lain sebagainya Dan perhatikan Money management Oke Mas Ria Sekarang kita akan bahas Kaitannya mengenai IPO Mitratel Bagaimana pandangan Mas Ria Terima terhadap IPO Mitratel Akankah ini juga bisa Mengerek saham-saham Pertawaran yang Mereka cukup Liket Dibandingkan dengan Saham-saham Dari komunikasi Terutama kaitannya Mengenai telkom Excel Dan juga Indosan Silahkan Market capnya Market capnya berapa bro Wah Ini masih Coba Aku cek dulu ya Sambil cek dulu Karena ini hubungannya Sama market cap sih Kalau misalnya dia market capnya Gede Akan ngenarik Tetapi kalau market capnya Juga kecil Gak akan ngaruh Karena Saham-saham tower ini Mereka punya dunianya sendiri Mereka punya cara Mainnya sendiri Dan menurut saya Ya Gak selalu Harus terkorelasi Antara Mereka-mereka ini Oke jadi nanti Untuk mitra hotel Nanti kita akan lihat Bagaimana Market capnya ya Ketika nanti IBO ya Ya ini ada yang bilang 20 triliun Ada yang bilang 20 triliun Gak tau nih Bener atau gak nih Yes Kalau misalnya 20 triliun Bagaimana mas Iya Bisa aja Kalau 20 triliun Termasuk gede ya Dan pada saat Marketnya lagi bull Saya rasa Akan ngikut sih Yang lainnya Kalau size-nya sebesar itu Yang paling penting adalah Kedepannya Dia punya business plan Itu kayak gimana Kalau misalnya business plannya jelas Dan ini companynya solid Biasanya perusahaan-perusahaan yang lain Peersnya juga akan ikut-ikutan manggung Kembali lagi Kita lihat Kalau saya lihat Secara pengalaman Dari keseluruhan Tower Stocks yang ada di Indonesia Itu Dia geraknya gak Gak bareng gitu Gak berantai Jadi individual Karena dalam kondisi market normal aja Tebik sama tower Mungkin gak bareng gitu Tapi kalau telekomunikasi Dia bareng Kerjanya Gitu Oke Jadi kalau untuk Pertawaran Kita lihat masing-masing saham ya Karena pergerakannya berbeda-beda Kita lihat Teknik analis Dan price action Di saham-saham tersebut Betul Nah Kemudian nih Pilihan lain Dari sektor perbankan Apakah property Masih menarik Dan juga konstruksi Tadi ada yang bertanya Silahkan Oke Property itu Sudah mulai jalan kemarin Dan menurut saya property ada 4 PSD CETRA Alam Sutra Sumarekon Jadi ini 4 yang harus dilihat Semuanya adalah Land property Bukan vertical development property Kayak APLN Misalnya kayak gitu Jadi kita fokus ke 4 ini Dan kemudian apakah konstruksi Saya rasa konstruksi punya bigger chance Untuk kembali Karena Sejak Januari Udah hancur-hancuran Mudah-mudahan kali ini Benar-benar bisa recovery Dan kalau put recovery Saya akan lihat dari was kita Terus kemudian Dari adikarya Karena 2 ini yang paling agak agresif Kalau Main di lapangan Di dalam kita investment atau trading Itu yang paling penting adalah Harus memilih saham yang bukan Fundamentalnya bagus saja Fundamental bagus itu gak cukup Yang penting adalah Dia liquid Dan pada saat dia lari Dia lari paling kencang Karena yang kita butuh adalah Keaktifannya Dimana keaktifan ini Dipicu oleh frekuensi Bukan dipicu karena pairnya Gak ada hubungannya Ya jadi walaupun yang namanya PI-nya bagus Valuasinya bagus Tapi kalau seandainya By default pemain yang ada di Emitter ini Frekuensi tradingnya Gak bagus Terus kemudian Liquidity atau kecepatan Geraknya pelan Tinggalin aja sahamnya Gak guna Oke Jadi kita dalam memilih saham Tadi Master Gemah Memberikan saran Bahwa kita jangan hanya Memperhatikan Fundamental Atau market capnya Tapi kita perhatikan Liquiditasnya juga Bagaimana Keseringan dia Frekuensi dia untuk Melakukan transaksi di pasar Seperti itu Oke kita akan bahas Saham-saham lainnya Yang Cukup menarik Kita perhatikan Adalah Mengenai Sektor rotation Kalau memandangkan Master Gemah Biasanya Sektor rotation itu Seperti apa sih Larinya Gerak-gerakannya Berdasarkan pengalaman Master Lebih dari Sebuah tahun Oke Waktu kemarin Saya bicara Di TV juga Kalau masih ingat Itu ada guys Di Youtube Astronaut Waktu properti Mulai jalan Saya udah bilang Bentar lagi beli semen Ternyata benar Semennya naik Sektor rotation Yang ada di Indonesia Sekarang beda Sektor rotation Yang di Indonesia Sekarang acak Berdasarkan story Atau hype Euphoria-nya Dimana dia akan gerak Tetapi ada pairingan Kayak misalnya Properti Sama semen Itu pairing Terus kemudian Kalau kita bilang Konstruksi Sama properti pairing Jadi either way Properti yang dapat sentimen Gak lama lagi Si semennya naik Atau konstruksinya naik Tetapi Dari geng-geng ini Yang mana duluan Itu sudah tidak bisa lagi Ditentukan Karena market kita Sejak pandemi itu Totally change Dan kemudian Dasarnya adalah Hype phase Jadi Yang menyebabkan Sektor rotation Bukan lagi daripada Makro fundamental Tetapi dari story besar Yang dihasilkan Jadi misalnya China memutuskan Untuk membeli batu bara Menyimpan risafnya Wih Berbodong-bodong Dalam waktu Biasanya lagetnya Tiga minggu Sampai satu bulan Naik semua batu bara Tetapi begitu Orang bilang Chinanya Mau akan lebih fokus Kepada pengembangan Dalam negeri Dia diem tuh Nah biasanya Abis batu bara diem Jampaknya yang lain Apa nih Yang diem Jadi bukan sektor rotation Lebih ke yang mana Terkait dengan batu bara Misalnya Ya ini Ini yang perlu Diperhatikan disitu Oke Jadi sekarang lebih ke arah hype Bukan hanya rotasi-tasi Berdasarkan Textbook Atau pengalaman Tapi lebih ke arah Story-nya yang mana Tapi mereka pairingan Jadi sekali lagi Pairingan itu Misalnya property Gandingannya sama semen Jelas logiknya kan Simple banget ya Kalau orang mau beli rumah Atau mau bangun rumah Mesti beli semen Jadi kalau hype-nya Property lari Semennya akan naik Terus kayak misalnya Ada bicara hype-nya Wah PPKM udah selesai Masyarakat lebih bagus lagi Misalnya Wah nanti akan penjualan Handphone-nya akan naik Biasanya akan diikuti Dan yang lain Habis orang beli Handphone Dia akan beli mobil Oke gue akan beli Manufaktur lah Produk manufakturnya naik Habis itu orang kan Habis lagi pandemi gini Mau beli sesuatu Dia gak punya cash hutang Nanti banknya naik lagi Kayak gitu Mainnya Itu pairingan Yang saya bilang Oke pairingan Jangan lupa ya teman-teman Ya cuan-teman Perhatikan kaitannya Mengenai pairingan Kemudian kita akan bahas Kaitannya mengenai Agriculture Oke Ini mengenai CPO nih Bagaimana kaitannya Main CPO Harga community Udah naik banyak Tapi sahamnya Belum ada gerak Udah signifikan sih Jadi kita Lship Udah dari seribuan Sekarang udah 1400 Sahamnya udah cukup signifikan lah BIPT juga dari 75 ke 90 Kira-kira masih ada Masihkah menarik gak Untuk saham-saham Katanya mana CPO Karena masih cukup record Dibandingkan dengan saham-saham Call yang naiknya kencang banget Biasanya ya Ini kalau saya lihat Kalau misalnya Batu barangnya Kehenti Biasanya CPO nya Juga akan kehenti Karena mereka berdua Ini kan naiknya barengan nih Karena sama-sama energi Ya Jadi kalau satu istirahat Satunya juga akan istirahat Tapi biasanya mungkin Gak bersamaan Jadi mungkin bisa dikatakan Kayak CPO game ini Masih bisa naik lagi sedikit Lalu dia berhenti Karena memang naiknya Udah banyak banget kan Jadi istirahat dulu Dan kita harus tahu Buy and support Buy and weakness Itu penting sekali Pada saat marketnya Lagi bullish Ingat baik-baik Pasan saya Pada saat harga sudah naik Kayak begini Mereka akan jemputin Order-order yang masih Ketinggalan di bawah itu Karena waktu kemarin naik Itu banyak orang Gak dapet barang Misalnya saya juga Gak dapet barang Ada yang gak dapet barang Nah biasanya Orang-orang ini Akan ngantri di bawah Dan harga itu secara naturally Dia akan jemput Yang di bawah-dui bawah Gitu Oke Sekarang kita akan bahas Kaitannya Mengenai Waskita nih Tadi kita bahas Sebentar Kaitannya melewas kita Tapi waskita ini Bentar lagi ada Red issue Dan red issue-nya Sainsnya cukup besar Walaupun nanti Potensi ada Stand by buyer ya Kaitannya Mengenai dana pen Nah dana pen Waktu itu telah diumumumkan Salah satu yang akan Diberikan kepada waskita Kira-kira bagaimana Prospek rencana Hari waskita Terhadap harga sahamnya Sudah tahu belum Rencana red issue-nya Mau buat apa Rencana buat red issue-nya Masih belum tahu Belum ada Pengumuman Kita gak bisa ngomong Jadi kalau kita gak tahu Dia mau buat apa Terus kemudian Harganya di harga Di atas harga sekarang Atau di bawah harga sekarang Susah ngomong Oke Jadi kita tunggu Kekunahannya untuk apa Dan harganya di berapa Dan hasilnya ya Oke siap Oke selanjutnya Ini saham yang sempat hidup Yang menarik perhatian Para retail Yaitu Unilever Bagaimana ini Sempat kelima ribu Tapi ada suatu sekuritas Yang diberita Target price-nya di bawah Kira-kira bagaimana Menurut saya itu kasihan ya Unilever itu Kalau gak naik malu dia Jadi ya kemarin naik aja Tapi nanti setelah Pestanya lagi istirahat Dia juga akan istirahat Turunnya pelan-pelan Tapi ya mudah-mudahan Dengan adanya nanti Thanksgiving Setelah Thanksgiving itu Harusnya consumer dan retail naik Mestinya dia bertahan Dan ada satu gerakan lagi Ke atas Saya belum masukin Unilever dalam radar Karena ini baru gerakan pertama dia Saya akan tunggu dia turun Sekali lagi Baru saya akan lihat Karena percuma gerakan pertama itu Akan dipakai untuk orang-orang Yang nyangkut lama Dan frustasi untuk buang barang Jadi gak perlu dilihat Ketika dia turun Ini yang penting Orang-orang yang nyangkut Sekarang harga udah turun Dia mau beli lagi gak Setelah itu Kita akan perhatikan Foreign flow-nya bagaimana Volume transaksinya bagaimana Secara time cycle-nya bagaimana Dan price action-nya bagaimana Itu yang akan menjadi poin saya Oke dan Unilever ini sendiri Kita melihat 28 poin kuartal 3 Masih mengalami penurunan Year on year Bottom line-nya Di angka kurang lebih 20% Sehingga ini cukup miris Dari Unilever Dimana dari tahun 2018 Earnings-nya selalu mengalami penurunan Sehingga tentu saja ini banyak Kurang menarik Buat para investor Oke selanjutnya Kita bisa perhatikan lagi Kaitannya mengenai Saham-saham retail yang konvensional Jika PPKM udah Relax atau direlaksasikan Covid udah turun Bagaimana selain era Yaitu RALS, MAPI, dan LPPA Mantap Harga terakhir berapa ya MAPI ya? Ini saya sambil lihat MAPI turun dalam Hari ini ditutup di 8,70 Oke RALS tetang di MA20 Dia di area 7,55 Closing Kalau RALS saya kurang begitu tertarik Karena RALS ini Agak kurang liquid Justru pilihan saya mungkin Era dan MAPI Ini saya lagi intipin MAPI is a good game ya Kalau menurut saya sekarang Sekarang dia lagi keluar dari Udah keluar daripada Dia punya beris Dan kemudian Pada saat ini koreksi Dia harusnya ke 750 Paling jauh Terus kemudian bisa Naik lagi mestinya Jadi MAPI boleh Menjadi satu pilihan Untuk diperhatikan Ini bisa dimasukkan Di dalam watchlist Terus Oke Bisa masukkan watchlist Ace Ace Itu lebih baik sih Daripada ngomongin tentang RALS ya Oke Kalau masa lebih prefer Aceh ya Ya Karena Aceh Ini waktu pandemi Juga Rame gitu Kawan lama grup kan Itu oke Jadi pada saat nanti dia Turun Harusnya ya Mudah-mudahan Sekarang sih sideways ya Saya gak bilang bahwa ini udah bullish No Tetapi at least dia Selama di atas 1300 dia oke Triggernya disitu aja Dia bisa maintain disana Bagus Dan Coba saya mau intip nih saham Karena saya udah Ngobrol sama Ownernya juga Terus Banyak zoom juga Saham Cleo Wah gimana nih Mungkin bisa ceritain Mengenai saham Cleo Masar kemana Itu yang jelas Kalau kita bicara Ownernya Kebetulan Ownernya temen kita juga Dari corporate governance Itu beres Gak ada intensi Bahwa Minted ini Mau makan orang Itu gak ada Terus Untuk minum air Minum dalam kemasan Secara profit Dia udah profit Dan secara Presection Dia lagi bikin Rounding bottom Begitu jebol Harusnya Ada dana yang masuk Ada foreign Yang suka aja Sama ini barang Menjadi trigger Harusnya Angka 600 Kena Oke Jika dia breakout Di 500 Ya Anggap aja 500 Jadi Sekarang Selama dia gak turun Di bawah 440 Yaudah Ini bisa jadi Satu pilihan Jadi kita kan Mesti lihat Orang bilang Saham Istilahnya Saham beggar Istilahnya Saham-saham Kayak gitu Jadi ini Sejarah valuasi Bisa kita katakan Oke Corporate governance Juga bagus Bisnis modelnya Juga oke I think Cleo bisa menjadi pilihan Oke Cleo bisa menjadi pilihan Untuk Alva Stock teman-teman Di portfolio Teman-teman sekalian Nah ini juga banyak Yang cocok mulu Gini Master Kayak tanya Mengenai Thanksgiving Dan saham Kayak tanya Mengenai Paltri Seperti Cepin Dan juga Javah Apakah dengan Daya beli masyarakat Yang meningkat Akibat komoditipu Di Indonesia Dan juga Kayak tanya Mengenai relaksasi PPKM Ini akan berdampak Dari masyarakat Dan mereka akan Membeli saham-saham Atau membeli Ayam Atau pakan ayam Dan sebagainya Sehingga mengibatkan Saham-saham Paltri Mengalami kenaikan Seperti Cepin Cepat Terima kasih Good question Sampai intip-intip juga saham JAPFA-nya mungkin lebih ringan daripada Cepin, tetapi overall belum running, sideways-sideways kayak gini masih bisa berlanjut lagi kalau mau bayar weakness mungkin di 1700 sampai 1750, kita tawar aja agak pelit dikit untuk saham JAPFA ini oke, dan buat teman-teman sekarang jangan lupa buka rekanan di e-form.suppositas.com atau bergabung dengan Spositas Premium, bisa DM ya ke Kemah atau ke Astro Naji dan juga buat teman-teman sekalian jangan lupa hari ini acaranya di screenshot di take ketiga teman-temannya dengan hashtag support juan troopers dan juga stronger together dengan helion strategi dan teman-teman akan mendapatkan kaos atau paket spesial dari Boris yang mana udah banyak di story-story di e-form.suppositas yang mana udah dikirim semua hadiahnya mudah-mudahan pada happy ya yang belum dapet segera story event hari ini jangan lupa take ke Master Gemah juga sekosositas dan berat ujian 17 mantap ini Master ini masih ada yang nanya mengenai industri rokok kita melihat bahwa rokok masih ada potensi tanpa depan cukai yang akan ditingkatkan tetapi dia beli masyarakat dan mulai meningkat akan rokok ini akan semakin ditinggalkan dan industri nya akan semakin terpuru padahal HMSP sempat menjadi market yang terbesar di Indonesia silahkan Master Gemah terlepas dari apakah akan ditinggalkan atau tidak yang jelas kita tahu ada gap di 43 ribuan ya gudang garam saya lebih lebih lihat gudang garam karena very volatile dan saat ini kalau kita perhatikan angka at least 40 ribu itu menjadi target penting untuk saham gudang garam ini jadi mungkin untuk sampai tahun depan target 40 ribu menjadi pilihan target paling jauh 43 ribu regardless apakah ada cukai dan seterusnya karena waktu dia turun kemarin itu agak shocking dan harusnya ini ada satu recovery reason untuk gudang garam bisa balik lagi ke atas oke itu bicara gudang garam ya daripada HMSP betul oke selanjutnya kita akan bahas kaitannya saham-saham kaitannya mengenai electric vehicle wow misalnya dia dibahas antam, timah, dan eagle yang lama gak manggung namun bentar langsung koreksi hari ini kira-kira gimana saya kemarin tuh ada beli tim sama antam tapi ternyata masih belum keluar dari sideways-nya jadi prediksi saya hitung-hitungannya sih harusnya di bulan Desember ini running lagi kenapa? karena kayak antam sendiri ini pergerakannya juga sideways besar tetapi dia mencoba untuk untuk recovery lah prinsipnya dan target akhir tahun mungkin saya lihat 2600 sampai 2700 terus kemudian kalau tim kita perhatikan dulu tins oke tins ini dalam proses dia sideways bottomingnya sekarang kan 1630 kalau kita bisa dapat di harga 1600 sampai 1580 kita lagi aiming target kurang lebih sekitar 2000 sampai 2100 ini KPN handle kemungkinan akan jadi inverted KPN handle oke jadi udah paham ya teman-teman kaitannya mengenai pernicel kemudian ini ada yang menanyakan juga kaitannya mengenai kertas INKP dan juga TG oke let's see INKP alright INKP saat ini nge-lag saya sih pingin di angka 8000 ya menurut saya kok cukup menggiurkan tapi mesti agak turun dulu kalau di harga-harga sekarang kayaknya gak mau saya beli secara overall sih udah balik dari udah mulai berbalik daripada kemarin kejatuhan di awal tahun dengan sekarang dia bisa lanjut turun sorry lanjut naik harusnya tembus angka 10.000 ini oke INKP ya lo Tekim gimana? jadi Tekim sama INKP sih saudaraan ya jadi ya pilih salah satu ya mirroring biasanya mirroring lah ini berdua semua orang juga tau kalau satu gerak gerak dulu gerak sama-sama tetapi pertanyaannya saya kalau suruh pilih pilih mana mungkin saya pilih Tekim itu penting kenapa master? likuiditas atau apa? likuiditas satu kemudian dia gak banyak sideways-nya itu yang paling penting kalau mau turun turun kalau mau naik naik gitu oke kita udah ngobrol-ngobrol sama saham nih dan selanjutnya kita ngobrol dulu nih tentang asalnya Naci apa yang menarik tentang asal Naci untuk pandangan mengenai akhir tahun dan juga program-program untuk para member dan juga buat sukar premier silahkan mas Rekma ya jadi atro Naci dengan bangga kita akhirnya bisa membuat yang namanya sukar sekuritas premier bersama dengan Bro Bernat ya sukar sekuritas Indonesia supportnya luar biasa dan saya nemuin sebuah metode untuk nge-track yang namanya hot money melalui spot gitu jadi saya dan tim analis tuh bersyukur banget kemarin pakai spot itu kita bisa nge-oprekin dan akhirnya rekomendasi di A-Club Academy itu kita combine antara bagaimana kita nge-track hot money yang masuk ke market kita combine dengan cycle kita combine dengan astrologi tentunya itu rata-rata tuh dalam waktu satu bulan ini kita bisa nge-capture beberapa saham yang menaik mau meledak gede jadi sampai 15-20% kita bisa dapat profit nah itu itu kita happy sekali jadi untuk di sukar premier sampai nanti akhir tahun kita masih akan terus menggalakkan yang namanya penihan sama golden table jadi ini ada dua program penihan ini untuk semua nasabah sukar premier yang pingin trading saham gorengan pingin dipandu live trading itu bisa bareng dan yang golden table ini khusus untuk ikan-ikan kakap yang depositnya 3 miliar ke atas itu kita ada yang namanya golden table disitu nanti live trading nge-jump bareng dalam tanda kutip nge-goreng market bareng itu bareng saya gitu jadi ini adalah program yang menurut saya dengan adanya dukungan daripada platform spot yang kebetulan secara tidak sengaja kita ketemu fiturnya yang bisa bikin astronasi research team itu makin ganas di dalam cari saham sampai mau naik kita makin confident bahwa masyarakat Indonesia yang gabung sukar premier sekuritas harusnya akan lebih mudah make money nah itu program either penihan atau golden table dan selebihnya menurut saya sampai nanti akhir tahun kita banyak akan masuk ke market US juga jadi ada crypto dan market US yang akan kita lebih tekankan disitu jadi buat yang mau belajar tentunya anda bisa bisa dateng dan gimana caranya nanti kita bisa sama-sama lebih sering live trade tetapi yang hari ini saya mau sharingkan adalah how we can find satu benefit yang luar biasa dengan menggunakan spot itu akhirnya ngedongkrak ada beberapa fitur yang bisa membuat kita dapetin harga-harga saham di bawah kalau tahu lebih lanjut call sukar premier gratis nanti masuk ke discordnya kita trading bareng terus kemudian kita banyak yang namanya workshop online bareng karena disitu lebih ke live trading nantinya ya dan pembukaan rekeningnya semua bisa full online teman-teman nanti bisa DM ke astronaji nanti akan dikasih link khusus untuk teman-teman yang astronaji dan berita baiknya buat teman-teman sekalian kita ADN-nya udah bukan hanya BCA tetapi rekening ADN BRI juga sudah available di sekolah sekuritas jadi teman-teman dengan semua kode referral ataupun dengan masad kema ataupun yang lain teman-teman bisa membuka rekening dengan BCA maupun BRI dengan proses membukaan yang sangat cepat gitu nah kemudian masar kema sebelum kita tutup nih acara hari ini nih kira-kira pesan terakhir masar kema untuk malam hari ini buat teman-teman disini seperti apa pesan apa nih ayo pesan mengenai akhir tahun harus gimana kemudian jangan lupa join atau gimana silahkan masar kema pesannya simple guys pasar keuangan itu sangat luas dan bisa membuat kalian itu dapat duit lebih mudah tetapi belajar dan ada bulan-bulan tertentu yang anda harus tahu susahnya luar biasa cari duit di market karena itulah yang namanya kehidupan bisa gampang bisa susah prinsipnya lebih dewasa dari satu tahun ke tahun berikutnya lebih bijak di dalam berinvestasi dan lebih smart di dalam memilih partner investasi sekarang terlalu banyak penipu di jalanan satu tukang tipu pakai robot akhirnya makan duit orang ratusan miliar waktu kita kasih tahu ngeyel dikira kita gak gak dukung tapi sekarang kejadian yang nangis-nangis telepon astron aja banyak banget bro ampun-ampun ya kan ya kita biarin aja gitu beberapa dari mereka dulu udah pernah dikasih tahu sekarang jadi korban jadi tahun ini tuh tragis koronial kena jebak di saham masuk ke kripto mati juga lari ke forex ikut robot mati juga ini tahun 2021 tahun pembantaian masal ya kan masih ingat ya januari ya dimana apa saham konstruksi saham healthcare habis orang lali ke kripto orang kena prank juga di kripto terus kemudian sekarang kena robot kemudian banyak juga influencer yang jadi youtuber yang merasa dirinya paling oke kemudian ngejelek-jelekin orang lain merasa dirinya paling top ujung-ujungnya jualan juga gitu tapi sebenarnya harus kayak gimana sih yang penting anda itu ngerti secara core atau foundation daripada sebuah ilmu gak ada ilmu bagus yang dibagi gratis itu gak mungkin anda datang ke sukor minta diajarin sama analisnya sukor pun kagak bakal mau diajarin gratis yang namanya punya resep dan resep itu bagus ya prinsipnya either lo bayar atau ya lo cari aja sendiri tapi kalau orang iming-imingin harusnya gratis dan seterusnya itu ujung-ujungnya akan makan uang anda termasuk dulu awal-awal tahun masih banyak orang-orang yang ngepompom saham sekarang mungkin agak berkurang karena sahamnya sempat set wish nanti akan muncul badut-badut baru yang akan ngepompom anda prinsipnya tetap logic common sense tidak ada yang namanya easy money di market dan cari orang yang memiliki track record dan benar-benar aktif jadi misalnya kayak astronasi kita udah sering kasih rekomendasi kasih analisis salah benar itu urusan belakang yang penting ini orangnya itu bukan dari antah berantah nongol tetapi benar-benar udah pernah punya publish research secara resmi baik itu TV baik itu report paper baik itu YouTube misalnya outlooknya nah kalian coba lihat outlooknya dan stay pada broker-broker yang tidak menjerumuskan anda itu pesan saya jadi itu tema untuk 2021 penutupan sudah banyak tragedi di tahun ini mudah-mudahan 2022 coronial menjadi lebih dewasa karena anda sudah belajar sakitnya market di 2021 let's move on bersama astronasi dan Sukor supaya nanti di tahun depan kita bisa lebih make money dan arigato money berjumah amin arigato money terima kasih master kema buat malam hari dan kostumnya jangan lupa dipakai juga nanti tanggal 27 kita menggolong-golong sekolah sekolah sekuitas dan sekali lagi terima kasih buat master kema dan tim astronasi buat semuanya dan untuk pertanyaan yang lebih lanjut bisa DM ke master kema atau ke astronasi ataupun juga bisa buka rekening di e-form dot sekolah sekolah sekuitas oke terima kasih master kema dan teman-teman astronasi bye-bye terima kasih